Masalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala man la nabiya ba'dah Sayyidina Muhammadin Ya bernyamdillahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayu malqiyamah Bunda, sebuah syair yang mengatakan Sayyidillah ya ramadhan Sayyidillah ya ramadhan Sayyidillah ya ramadhan Bilqabul wal gufran Ramadhan tu anugrah Yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada umatnya, diberikan kepada hambanya Mudah-mudahan bilqabul kita mendapatkan Dan kita mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena harusnya kita gembira Tapi ternyata ada tiga golongan tipe manusia dalam menyambut Ramadan Pertama, orang yang seakan-akan mau mati Ketika kelezatan di siang hari, ia akan sirna jika datang Ramadan Oh enak banget jam segini makan asinan Yang kedua, golongan orang yang beas-beas kueh-kueh Biasa weh Ya gak begitu peduli memasuki bulan Ramadan Tapi bakal sibuk ketika menjelang idul Fitri Langsung datang ke Tenabang Dibeli baju, berapa kodi Buat dipakai sehari doang nanti hari raya Yang ketiganya adalah golongan yang rindu Akan datangnya bulan Ramadan Tiga bulan, bahkan enam bulan sebelumnya Udah disiapin Mau kenaknya udah ya baru Mushaf Al-Qurannya udah yang baru Rumahnya udah dicet Bahkan kalau di Timur Tengah nih bun Oh pake lampu-lampu hiasi bun ya Banyak orang berbagai macam Menyambut sukacita adanya Ramadan Jangan takut Wah karena Ramadan ini kita dagangannya sepi di siang Baginda Rabbi Muhammad SAW katakan Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya Bahkan pedagang non-muslim Mengadu kepada Majis Ulama Indonesia Minta Ramadan dalam satu tahun diadakan dua kali Aku bisa gitu Karena apa? Omsetnya bang berkali lipat Oh iya Oleh karenanya Yuk berbahagia lah Ketika bulan Ramadan itu datang Jangan takut Adanya Ramadan Rezuki kita jadi surat Justru adanya Ramadan Itu rezeki Makin berkali-kali lipat Dilipat gandakan oleh Allah Untuk kemuliaan Dan kebarokahan dari Allah Untuk umatnya Alhamdulillah Bulan Ramadan itu emang ngangenin Kalau umumnya soal bicara soal jajanan di bulan Ramadan Itu gorengan Kalau di bulan Ramadan Di deket rumah saya semuanya menyediakan sambal kacang Oh iya Kalau hari-hari biasa gak menyediakan sambal kacang Masa Ramadan doang Yang gak ada di bulan biasa ada di bulan Ramadan ya Pak? Iya bener Oh ngomberkali Duh sambal kacangnya Ngilir ya Bun Bunda Iya Masih ada yang baper Silahkan Wih banyak nih semuanya Oh yang di depan Yang di depan Yang di depan yang tengah Iya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Hajah Siti Aisyah Dari Majelis Taklim Nurul Falah Durensawi Iya bunda Baper nih bun Iya Begini bun Ada orang Yang sehari-harinya itu selalu melakukan maksiat Tapi pas dia dengar mau menghadapi bulan suci Ramadan Dia bahagia banget bun Alhamdulillah Iya Dia bahagia banget Sampai dia seneng banget melaksanakan ibadah Taubat sama Allah gitu Akhirnya selalu dilaksanakan Bagaimana bun Apakah Allah menerima taubat Orang yang selalu melaksanakan maksiat pada waktu itu Mungkin itu saja bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia maksiat Tapi mau Ramadan digirang bun Iya Alhamdulillah Karena merasa Oh pahalanya kan melakukan ibadah lebih besar Terus diampuni dosa-dosanya Iya Tapi kalau umpamanya enggak bulan Ramadan dia maksiat Oh Gimana nih bunda Mana ya Mana pahalanya saling bertanya Iya bund Bund Ya bunda Iya Ketika ada di dalam hati kita gembira Ketika menyambut bulan Ramadan Ini tanda-tanda Allah memberikan petunjuk Memberikan hidayah kepada kita Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Apapun dosanya Apapun kehilafannya Maka kembalilah kepada Allah Dan jadikan momentum bulan Ramadan Bulan kembali kita kepada Allah Dan Allah pun juga firmankan dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitanirajim Qul Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim Lataknatumin rahmatillah Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas Yang mungkin dia melakukan kemaksiatan Melakukan berbagai macam dosa Ingat Lataknatumin rahmatillah Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa kita seluruhnya Asalkan kita bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya Taubatan nasuha Yang pertama yaitu kita beristighfar Kita sholat taubat Kita mohon ampun kepada Allah Yang kedua kita berjanji dalam hati tidak mau mengulanginya lagi Dan yang ketiga kita berpaling dari hal-hal yang bisa memancing kita melakukan kemaksiatan lagi Nah ini tiga hal ini harus kita lakukan Kita betul-betul berjanji Maka insya Allah Allah pandang kita dengan pandangan penuh rahmat Karena kita sebagai hamba Allah yang memanfaatkan waktu Mumpung umur masih ada Kita bertobat kepada Allah Mudah-mudahan semua dosa diampunin Maka insya Allah semua yang kita lakukan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cakep nih bang Datangnya bulan Ramadan dijadikan momentum Tapi jangan tunda-tunda Ramadan masuk seminggu lagi ntar aja di tobatnya Nah di dalam bahasa pergaulan ini Bunda Ada yang menyebut Wah penutupan nih sebelum Ramadan tiba Ini penutupannya dalam konotasi negatif nih Penutupan kita bakalan abis-abisan nih parti Mabuk-mabukan pokoknya abis-abisan berbuat maksyat sebelum Ramadan datang Gimana nih Bunda? Kayak usianya dia yang pegang ya Iya Umurnya masih panjang Allah tuh masih banyak keutamaan Bagi hambanya ketika pada bulan Ramadan Tapi memang ada orang yang tidak mendapatkan keutamaan itu Yang pertama siapa? Orang yang durhaka sama babanya Yang keduanya orang yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang yang Orang yang demen abok-abokan Yang suka mabok yang suka judi Yang ketiganya orang yang masih mempunyai rasa dendam dalam hatinya Tuh makanya mau Ramadan yuk bersihin nih hati Kita keselamah orang Orang yang demen maksyat kita ingetin Juga orang yang kagak mau ngeliat emak babanya Ajak tuh buat nengokin emak babanya Insya Allah Berarti itu bagian-bagian orang-orang yang tidak merasakan keutamaan Ramadan Sayang banget Bunda Abis ini kita balik lagi Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda